Beberapa anggota DPR rencananya akan mengajukan hak interpelasi atas kenaikan harga BBM. Meski demikian, hak interpelasi itu tetap harus memenuhi syarat dan mekanisme. Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan hak interpelasi merupakan hak yang berlaku untuk seluruh anggota Dewan. Hak ini pun juga diatur dalam konstitusi. Hak interpelasi dapat dilaksanakan dalam fraksi atau kedewanan. Hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM ini dapat diajukan kepada pimpinan DPR minimal 20 orang. Nantinya jika memenuhi kuota akan dibahas dan diputuskan dalam sidang paripurna. Agus mengatakan akan menghimpun hak interpelasi dari fraksi manapun jika hak interpelasinya sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Yang penting hak interpelasi ini bisa dilaksanakan baik itu melalui lintas fraksi ataupun yang penting ke Dewanan. Di situ mekanismenya tentunya harus mengajukan kepada pimpinan DPR, paling minimum adalah 20 orang. Dan ini diajukan, kemudian nanti terus dibahas, yang terakhir diputuskan di paripurna. Apakah ini bisa merupakan hak yang harus dilaksakan oleh Dewan ataupun memang seperti apa. Itu adalah kemudian.